Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya oke bagi teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang baru pertama kali jumpai video saya jangan lupa di subscribe, di like, di share jika bermanfaat jadi kali ini saya akan berbagi informasi tentang printer radar NFC J3540DW jadi printer ini printer dari brand Jepang ya dari Jepang terus Injet, ini masih sistemnya Injet printer ini tentu kita bahas ini kekurangannya aja ya soalnya kelebihannya ya bukan di momen ini saya mau bahas tapi saya bahas kekurangannya jadi printer ini dari awal beli itu saya mengira bahwa bisa di di cheese kan atau di chipless karena pengalaman saya dulu gunakan yang 3530DW itu bisa di chipless nah terus sekarang beberapa upaya sudah saya lakukan dari mulai pemasangan infus secara langsung ya dari botol infus itu saya langsung masukkan ke bompa penyedot tinta ya jadi saya tidak langsung masukkan ke catrick jadi dia nggak langsung ke catrick ini jadi langsung masuk ke tabung tabung inteng dan itu memang tidak ada manfaatnya ya jadi karena setiap catrick seperti ini itu dilengkapi sama chip ya di sini ada chip kuningan nah itu memiliki counter sebanyak 550 lembar cetak nah terus saya beralih lagi menggunakan cheese ya seperti ini namun ya kalian bisa cek video saya yang pernah saya upload itu itu sama sekali tidak ada manfaatnya jadi cheese nya tetap terhitung ya jadi bedanya sama yang 3530DW kalau itu printer 3530DW itu ada silang merah itu masih tetap terus bisa di ini ya bisa dipakai eh bukan silang merah sorry ada tanda tanya begitu ya kalau yang 3530DW sorry sorry itu bisa dipakai terus tapi kalau yang 3540DW itu kita cari yang momen itu nggak bisa ya tanda tanya begitu jadi adanya langsung silang dia jadi yang chip aslinya saya langsung lepas saya pindahkan ke cheese dan tidak bisa sama saja sudah saya gunakan jadi ini saya pindahkan ya ini ada chipnya ini saya pasang ya sama sekali tidak ada gunanya terus saya akan cari cara lain biar bisa dimodifices ya bisa chip less dia jadi bisa kalau di chip less ini berhasil kan berarti bisa istilahnya kita bisa gunakan untuk usaha tapi kalau tidak bisa di chip less kan itu itu akan kurang menguntungkan untuk dipakai usaha jadi biaya modelnya atau kosnya tinggi sekali jadi mungkin untuk sementara digunakan untuk scan saja ya jadi meski dalam keadaan tidak ada catrick itu masih bisa digunakan untuk scan dan scan nya bisa dibilang lumayan bagus lumayan membantu oke mungkin bagi kalian-kalian yang mau meminang printer Brother MFC jadi seri ini ya seri MFC J3530DW Injet itu saya sarankan dipikir-pikir lagi kecuali kebutuhan kalian kebutuhan kantor nah kalau untuk kebutuhan kantor memang cocok sih ya karena tinta bawaannya itu sudah pigment jadi anti air anti luntur untuk nge-freenan dokumen tentu tahan lama ya jadi sangat disarankan untuk perkantoran tapi kalau untuk bisnis usaha fotocopy center jadikan mesin fotocopy tentu itu kurang rekomendasi karena kosnya besar kalian bisa bayangkan saja untuk satu catrick satu warna itu biayanya itu sekitar Rp130.000 harganya untuk biaya cetak atau untuk jumlah lembar cetaknya itu sekitar Rp550.000 yaitu tentu kosnya sudah tinggi ya itu harga satu warna kalau kali empat sudah berapa ya kalau ada warnanya ya itu harganya tentu akan lebih naik ke atas lagi oke mungkin itu sedikit informasi yang dapat saya bagikan jika ada perkembangan-perkembangan selanjutnya saya akan berbagi ke kalian terus saya akan membuatkan video klasifikasi atau video ya tentang usaha saya untuk mengakali perintah MFC J3540DW ini oke sampai jumpa di video lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih